Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk pembahasan dari gameplay Monster Saga Evolution nah kali ini gue bakal bahas cara dapetin gold di tingkatan SSR ataupun di tingkatan UR tapi gue bakal bahas lebih detailnya di tingkatan SSR aja soalnya untuk dapetinnya itu juga udah lumayan susah banget apalagi buat kalian yang player F2P ataupun kalian yang top up hanya sekali, dua kali, ataupun tiga kali ya sumpah sih, untuk dapetin yang SSR aja itu bener-bener ngapan banget apalagi di tingkatan UR, tambah sulit banget coy nah sekelas player Sultan aja yang ada di server gue, yaitu server 32 hanya dapetin 2 gold di tingkatan UR nah kita bakal coba cek aja di fitur ranking nah disini guys ya di master dan kita bakal coba lihat untuk player Sultan yang ada di server 32 untuk goldnya cuman ada 2 kalian bisa lihat aja cuman ada 2 tapi gue belum tau ya di server kalian itu kebanyakan goldnya apa kalau misalnya kebanyakan goldnya itu di tingkatan UR gue yakin CP-nya itu pasti gede banget coy udah tembus sampe 2 juta ataupun 3 juta ataupun sampe ke 10 juta sih gue yakin seperti itu ya tinggal komen aja ya di kolom komentar seperti biasa oke kita bakal coba masuk aja di fitur goldnya yang ada disini dan ketika nanti kalian ingin dapetin gold di tingkatan tinggi disini ada chest chest yang warna merah, warna oranye, dan warna ungu tapi untuk yang oranye ini antara kalian dapetin gold di tingkatan SSR ataupun SR ya tapi kalau misalnya kalian dapetin yang SSR biasanya itu bukan langsung bentuk kartnya melainkan kayak semacam fragmentnya doang nah untuk yang merah ini dipastikan bisa dapet ya dipastikan bisa dapet paling drop rate-nya itu di sekitaran 5% atau enggak ya 6%an ya jadi bener-bener cukup kecil juga untuk dapetin gold di tingkatan SSR nah gimana cara dapetin chestnya disini kalian tinggal farming aja di invasi undead nah disini guys ya nah ini gue gak bisa karena gue posisinya sedang di markas dan ya ini gue bisa balik ya oh kebetulan disini ada eventnya juga nih ada invasi undead nah seperti ini guys kita bakal coba pergi aja jadi kalau invasi undead ini kalian hanya perlu farming dan kalau bisa kalian cari undead yang di tingkatan besar ya seperti ini ada general undead nah kalau ada general undead seperti ini kalian farmingin guys oke nah kita bakal coba kalahkan aja langsung konfirmasi ini gue bisa langsung record gak bisa guys ya coba lagi kita coba kalahkan nah jadi seperti ini nah kita bakal coba farming dulu ya intinya disitu seperti ini guys kalian farmingin aja dan kita bakal coba masuk lagi di fitur gold untuk dapetnya itu selain disitu dimana lagi oke nah kita bakal coba cek nah selanjutnya itu ada di kota ABC kalau gak salah di fitur yang satu ini bisa kalian farming ya atau gak bisa kalian tukar kalau misalnya kalian dapetin coin itu bisa kalian tukar menjadi fragment untuk yang goldnya di tingkatan SSR oke nanti kita bakal coba cek aja fiturnya seperti apa nah selanjutnya di bawah itu ada black market dan itu kalian harus beli pakai kerang kalau misalnya kalian punya kerang banyak harganya itu 420 ya tapi gue saranin untuk yang di black market gak usah kalian beli sih lebih baik kalian gunakan untuk gacha pet aja biar masuk di startup yang lebih tinggi kalau bisa udah masuk di bintang 10 atau gak di bintang 12 ya itu saran dari gue aja soalnya untuk battle powernya itu antara gold sama pet lebih besar pet kalau menurut pendapat gue pribadi kalian tinggal coba cek aja pasti yang nomor 2 itu pet sehabis gear senjata ya intinya ketika kalian ingin upgrade dari battle power kalian liatnya di daftar ranking terus kalian ceknya itu disini di player langsung liat info aja nah disini ada karakter nah kalau karakter disini pasti ada gear senjata nah langsung nomor 2 itu pasti pet pet aja bisa sampai 342 ribu loh besar banget kalau mood gue ya untuk yang satu ini dan untuk goalnya ini tidak terlalu besar kalau misalnya satu slot ini misalnya ada 149 kalian tinggal hitung aja slot kedua ini 76 ribu nah ketiganya itu 100 ribu ya cuman segini doang jadi total-total bisa mencapai 300 juga hampir sama kayak pet tapi lebih bagus di pet itu menurut gue ya oke kalau misalnya kalian punya pendapat lain silahkan komen lagi aja gak apa-apa oke disini gue untuk pembahasannya lebih ke diskusi ya nah selanjutnya ada di toko guild jadi kalau di toko guild ini kalian bisa tukarkan untuk yang SSR nah kalian tinggal pilih aja kalian mau pilih yang fragment putri laut ini buat yang goal SSR atau enggak kalian cari yang lain juga gak apa-apa harganya ini tuh 10 ribu oke ini udah selesai dan yap gue dapetin item yang peti purple goldnya ya oke ini bisa gue gunakan dan ya kita bisa coba langsung gunakan aja guys nah tinggal kayak gini aja nih nah udah gila aku coba liat ya dapetnya apa ya semoga aja bisa dapet yang SSR coy oke dapetnya cuman SR tapi ini malah fragment tuh kalian bisa liat aja guys ya dapetnya itu fragment loh gue gak pernah dapet yang bagus-bagus untuk draftnya ataupun fragmentnya tuh ini untuk yang SSR tinggal satu lagi ya tinggal gue kumpulin satu lagi untuk yang fragment goal SSRnya ini untuk dapetnya ada di malah ini guys maksud gue ya ini ada di mal jadi kalian masuk aja disini kita masuk dulu ya kita masuk dulu yang namanya adalah abyss yang ada disini dan kalian masuk aja di malintendence kalau gak salah namanya itu ya ini tulisannya agak kecil soalnya gue main di handphone gue ya oke kalian masuk aja disini nah disini nanti bakal ada marketnya kalian tinggal pilih aja kalian mau beli yang mana tapi gue saranin sih kalian belinya yang fragment dulu kalau misalnya ibaratnya item fragmentnya itu udah kalian kumpulin banyak ya ya minimal itu 10 item kalau misalnya udah dapetin 10 item itu bisa kalian langsung bikin coy tapi untuk yang lain gue belum tau sih untuk draftnya ya kita bakal coba liat dulu untuk draftnya ataupun fragmentnya apakah kebanyakan 10 oh iya 10 coy wah 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 kalian hanya perlu 10 jadi gue bisa beli dong di guild coy bentar dulu kita bakal coba cek dulu ya disini ya tadi dimana di toko guild oke dan ini gue udah ada 10 ribu wah beli yang mana guys mungkin yang ini aja ya kita beli deh nah kita bisa ambil nih fragmentnya guys tuh dapet ini oh iya gue lupa ya gue gak tau coy ini gabungannya sama siapa oke kita bakal coba liat di info ini disini nanti bakal ada bond nah untuk bondnya ini kalian jangan sampai nanti salah ya oke kita bakal coba ganti aja upgradein bung ada banyak nah gitu guys kita tinggal pasang lagi aja disini nah gitu dong nah dapet ya guys nya tuh SSR F2P bisa coy gratis loh tuh kalian tinggal kumpulin aja untuk point guildnya bisa kalian tukar makanya di guild itu menguntungan banget terutama untuk di fitur toko nya kalau misalnya kalian gak manfaatin di fitur toko guild rugi banget sumpah rugi banget intinya kalian bener-bener harus ikutin event-event yang ada di guild ya itu aja sih saran dari gue guys untuk yang di kota abyss kalian harus sering-sering farming ya soalnya disini nanti bakalan ada drop item ganda nah untuk drop item gandanya itu dari jam 3 sore sampai jam 4 sore kemudian untuk lanjutannya itu jam 10 malam sampai jam 11 malam jadi cukup banyak juga ya kalau menurut gue ya good luck semoga aja bisa membantu untuk kalian kalau misalnya kalian ada tambahan ataupun yang lain silahkan komen di kolom komentar kalau misalnya gue ada yang kurang ya oke kalau misalnya gue ada salah kata ataupun yang lain juga mohon maap banget kalau misalnya kalian suka jangan lupa kasih like komen yang belum subscribe jangan lupa subscribe untuk video gameplay yang satu ini nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video sampai jumpa bye bye yeay